Pemirsa Istana siap menyambut Presiden Prabowo Subianto dan berbagai cara penyambutan dilakukan termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jalan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Geladi Bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Di akurang kejapatan biasanya identik dengan keberes gitu. Barang-barang Presiden di sini itu sudah dilakukan atau...? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Seperti teman-teman juga ketahui dan juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Baik itu di istana maupun di kediaman, di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan Presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua, dalam mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat atau melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa, nanti akan diupdate pada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Saya kasih telah menonton! Jangan parang!